Intro Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan terkait tahun ajaran baru 2020-2021 di masa pandemi COVID-19 Diduga akibat COVID-19, 3 orang dalam 1 keluarga di Surabaya Hingga meninjau lah korban akibat virus corona terus Virtual ini menunjukkan perkembangan cepat virus corona yang merusak hampir seluruh paru-paru pasien yang diindikasikan berwarna kuning Dengan pandemi ini ada dampak negatif dan positif Timbul juga banyak perasaan, perasaan takut, kecewa, lelah, bingung, stuck, ngeheng, mogok, parno, semua campur aduk Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama lengkap saya Rifki Sahib Nugraha Saya bekerja sebagai seorang guru di SMK Al-Wafa untuk kompetensi keahlian multimedia Sebetulnya dari dulu gak ada cita-cita jadi guru Tapi setelah menyelam Ternyata apa yang saya dapatkan itu sangat indah dan saya sangat bersyukur Pendidikan saya sebetulnya dari informatika Tapi multimedia adalah hobi saya Dan sekarang justru hobi itu menjadi pekerjaan dan penghasilan saya Selain guru, kadang-kadang ada proyek fotografi di event-event Ada juga proyek membuat komponi profile Proyek aerial drone Karena saya juga sebagai pilot drone Yang ya lumayan gara-gara itu Saya jadi pernah terbang di Kepulauan Sumatera Kalimantan, Nusa Tenggara, Bali, dan sebagainya Ada juga sih proyek yang di kamar Ya bikin-bikin konten sosial media gitu Itu kan kerjanya cuma di kamar aja Tapi semenjak pandemi Beberapa proyek pasti menghilang untuk sementara Dan saya gak mau ambil resiko untuk itu Itu artinya secara penghasilan dan kegiatan Pasti ada yang berkurang Tapi yang paling saya syukuri adalah Profesi guru itu gak ada matinya Saya coba dengan konteks berbagi ilmu ya Bukan saya sebagai Atau kita sebagai profesi sebagai seorang guru Biar sahabat semua dapat terinspirasi Sebetulnya berbagi ilmu itu Bukan hanya bisa dilakukan oleh seorang guru aja Enggak ya Tapi berbagi ilmu itu Dapat dilakukan oleh siapapun Sahabat yang profesinya Sebagai perbankan Sebagai petani Ojek online Berdagang Bisnis kuliner Apapun profesinya Tentu saja itu bisa dapat berbagi ilmu Nah disini Saya sangat tertarik dengan konsep berbagi ilmu itu Yang membuat saya istiqomah Menjadi seorang guru Oke dapat kita bayangkan Nah jika kita membagi ilmu kita kepada siswa Maka kita akan mendapat pahala Jika siswa dari siswa kita Mengamalkan dan membagikan ilmunya kepada orang lain Maka pahalanya masih mengalir kepada kita Bahkan jika kita telah meninggal pun Pahala-pahala itu masih tetap mengalir kepada kita Dan seterusnya tidak akan pernah putus So itulah yang menjadi motivasi saya menjadi seorang guru Yang paling luar biasa Sisi positif dari pandemi ini adalah Kita memiliki kesempatan untuk berbagi ilmu Bukan hanya kepada siswa-siswa kita saja Tapi kepada orang-orang yang ada di dunia ini Dengan melalui vlog kayak gini Yang di-share melalui Youtube Media sosial dan lain-lain Jadi silahkan bayangkan Berapa banyak pahala yang dapat kita kumpulkan Jika banyak orang dari penjuru dunia Terinspirasi dengan hal positif yang kita bagikan Dampak positif lain Trend blended learning akan mulai digalakan di Indonesia Guru-guru akan dituntut membuat media pembelajaran yang atraktif dan menarik Terbukanya peluang bisnis baru Inovasi baru Dan akan bermunculan bakat-bakat baru Khususnya guru-guru yang berkualitas Pandemi ini juga Saya sebagai guru harus memutar otak Bagaimana caranya membuat materi pembelajaran yang menarik dan asik Saya mulai mencari referensi video pembelajaran Tutorial-tutorial Tapi tutorial yang saya sukai aja Tutorial tentang editing video Editing audio Membuat presentasi menarik Membuat aplikasi Android Desain grafis Digital imaging Digital marketing Dan lain-lain Tanpa disadari Itu menambah keahlian kita loh Menambah wawasan kita Meningkatkan kemampuan Dan membuka peluang baru Ternyata Dunia ini masih begitu banyak Yang belum dijelajahi Saya banyak belajar juga dari teman-teman Dari rekan kerja Keluarga Banyak hal baru yang saya dapatkan Dan begitu banyak inspirasi yang masuk Pada akhirnya Saya coba simpulkan dan terapkan di dalam kehidupan baru ini Khususnya di sekolah Seperti cara mengajar Membuat program pembelajaran yang baru Membuat target yang baru Membuat metode yang baru Mengambil peluang baru Dan melakukan hal-hal yang baru Dan semua itu saya terapkan pada metode pembelajaran saya di kelas Contohnya Project based learning sekarang Dengan tren yang lagi happening Kita lakukan di kelas Membuat capaian baru untuk murid Jadi target yang lebih aplikatif dan dibutuhkan di masyarakat Mencoba menerapkan keyakinan baru kepada murid Mengenai kesempatan berkarir di masa pandemi Ternyata dampaknya terhadap siswa Metode ini sangat aplikatif Dan ternyata Inilah yang sangat dibutuhkan siswa dan dunia industri So Tetaplah semangat untuk belajar dan mengajar Jadikanlah permasalahan ini sebagai tampaan kita untuk naik level Semakin kita terkubur oleh masalah Semakin kita tumbuh sebagai bibit inovasi baru Menjadi guru inspiratif Indonesia Bersama Kuiper dan Fruity Sosero Terima kasih kerana menonton!